Hai ya teman-teman jadi solar panelnya seperti ini ya yang buat inverter on grid jadi saya pasang untuk yang sebelah sini ya ini inverter on grid sebanyak 4 lembar 200wp jadi 800wp ya kalau yang ini untuk inverter off-grid off-grid nya ini jadi inverter on grid yang ini seperti ini jadi cuacanya mendung ya habis hujan ya seperti ini jadi dapat menghasilkan berapa untuk on gridnya nah ini ini solar panel semuanya seperti ini jadi ada yang buat off-grid dan on grid untuk yang on grid yang sebelah atas dan yang off-grid yang bawah Oke teman kita lanjutkan melihat pemakaian daya atau kwh-nya ya saya ofkan sengaja saya ofkan untuk mengecek kwh di meteran yang sudah saya pasang di PLN jadi pemakaian kwh-nya dalam posisi inverter mati berapa kwh-nya nanti kita hidupkan inverternya Hai dan posisi kwh-nya mendapat berapa jadi Hai kita mendapat berapa kwh- atau watts dalam inverter 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 1000watt merek software ini efesiensinya Oke sekarang sudah saya matikan ya teman-teman nah ini sudah off tidak ada lampu menyala sekarang kita langsung menuju Hai menuju Hai meteran kwh-nya atau watts yang ada di hai 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 panel depan Hai iya ini ya meteran kwh-nya ya jadi Hai meteran kwh-nya dalam keadaan Hai seperti ini saya buka supaya jelas Hai nah ini seperti ini Hai ya jadinya kwh-nya menunjukkan Hai 2,3 ampere ya Hai nah 2,3 ampere atau 500 500 Watt sampai dengan 500 10 Watt seperti ini Hai nah ini posisi Hai ini posisinya Hai dalam keadaan inverter on grid merek software mati ya off ya jadi ini Hai beban secara normal pemakaian PLN Hai nah sekarang kita akan menyalakan Hai inverter Hai on grid apakah Hai dia punya beban turun Hai dari Hai inverter on grid gitu jadinya Hai seberapa efisiensi inverter yang dihasilkan untuk mensubsidi Hai ke arus PLN dayanya apakah dayanya dan ampernya akan turun di meteran ini Hai Oke sekarang kita lanjutkan ya menyalakan inverter on gridnya Oh ya ini ya inverter on gridnya sudah Hai sekarang sedang mati Hai dan sekarang saya akan menghidupkan hai 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 ya kita on kan di sini ya ini ada on-off-nya Hai ya kita on-kan hai 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 ya sudah on ya Hai ya kawan ini inverter sudah hidup ya inverter on gridnya yang bermerek software 1000 Watt Hai jadi dalam keadaan mendung ya Hai panasnya hanya sedikit deh mampu menghasilkan 1,2 ampere Hai atau 270 sampai 300 Watt ya Hai sekarang kita akan cek KWH yang di depan atau Watt yang di depan dia bisa Hai meminimai seberapa Watt hasilnya yang tadi inverter ini kita matikan 500 Watt ya Hai jadi dia efesiensinya berapa atau Hai berkurang menjadi berapa karena disumbangkan dari sini antara 200 70 sampai 300 Watt ya Hai ini terbaca dia punya ininya Hai kwh wattnya Hai dan ampere 1,2 ya Hai ah itu hampir 300 Watt Oke kita lanjutkan ya melihat Hai beban yang ada di depan yaitu berapa dia menghasilkan ya Hai 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 ya seperti ini ya inverternya ya Hai dan waktu menunjukkan ya menunjukkan jam Hai hampir jam 3 ya jam 2.50 hai oke kita lanjutkan melihat Hai ke KWH yang di depan Hai ya ini ya temannya jadi KWH nya 250 sampai dengan 260 Hai jadi Hai menghematnya Hai 200 sampai 300 Watt ya Hai karena disubsidi oleh inverter Hai on-grid merek sawer 1000 Watt Hai jadi hasilnya ini ya yang tadi sebelumnya Hai Hai 1 Hai karena Hai sejak Hai 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 sampai dengan 300 Hai Hai dihemat Hai 200 sampai 300 Watt Oh ya oke Hai teman-teman Hai berbaginya Untuk efesiensi Inverter on grid Yang sedang Agak mendung Menghasilkan 200 sampai 300 watt Seperti ini jadinya Sekian terima kasih Untuk teman-teman Semoga bermanfaat Saling berbaginya Selamat siang Salam sehat selalu